Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu Polisi Bakri disini cuma numpang stand up ya Pak Jangan tangkap Bakri Kalau Bakri bawa sinjata tajam Kompas TV ngasih tema cyber crime Buat Bakri ini tema paling sulit Karena pakai bahasa Inggris Tapi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia Gak jauh beda Contohnya polisi jadi polis Televisi jadi television Pade indro jadi pade indoor Finalis lain yang melek teknologi Supaya bisa bawain tema ini Mereka nyari di Google Bakri orang Bogor Nyari di Gunung Salak Sampai akhirnya Bakri ketemu Sama tim ekspedisi merah Muka Bakri dilingkarin merah Sudah kaya penampakan Selain baca di Google Penalis lain Banyak yang baca buku Bakri mah boro-boro Baca buku Nasib sendiri-sendiri pun Masih sering dibacain Samarai Kiyoshi Tau kan yang ada di acara kurma Bakri Hadi Saya mencium Kalau kamu itu Tapi pas mencium Bakri Rokyoshi nya diem Eh dia malah pingsan Tapi setelah Bakri tanya teman-teman Ternyata cybercrime itu Kejahatan dunia maya Tapi selama ini Di dunia maya Nggak ada yang berani Jahatin Bakri Soalnya Bakri pasang foto artis Korea Korea Utara Kim Jong Un Tapi kalau di dunia nyata Baru banyak yang jahat sama Bakri Malahan sampai ada yang mau nyantet Bakri Bakri dikirimin paku Dikirimin kawat Dikirimin semen Alhamdulillah Gara-gara disantet Bakri dibuka toko material Tapi semenjak Bakri masuk suci Foto profil Bakri Yang tadinya Kim Jong Un Bakri ganti Sama foto Bakri Tapi malahan Kemaren akun twitter Bakri Pernah hampir dihack Tapi nggak jadi Soalnya pas hackernya lihat foto Bakri Hackernya bilang Wah Ini sih virus semua Bakri pikir Selama ini Orang jahat Cuma ada di dunia nyata Tapi karena majunya ilmu teknologi Sekarang di dunia maya pun Mulai banyak orang jahat Bakri kasihan sama mereka Dosa mereka Ditanggung online Selain hacker Judi online juga Termasuk kejahatan cybercrime Bakri waktu itu Pernah baca berita Ada orang yang nangkap polisi Gara-gara main judi ludo Ini kasihan ya Kalau napi-napi lain Harus nunggu remisi Untuk keluar dari penjara Kalau dia Harus nunggu dadu enam Selain hacker Dan judi online Undian hadiah juga Termasuk kejahatan cybercrime Bakri pernah Waktu itu Di SMS Selamat Bapak Bakri Anda berhasil Mendapatkan Satu unit mobil Bakri tanya aja Mobil apa mbak Mobil legend Di handphone Di handphone Bakri Ada aplikasi Buat belanja Di online shop Tapi Bakri Gak pernah pake Soalnya Banyak kasus Penipuan Waktu itu Bakri pernah Beli jaket kulit Pas Bakri terima Isinya kulit Beduk Alhamdulillah Bakri pernah Kenalan sama cewek Pia online Bakri ajak ketemuan Pas di jalan Bakri sempat mikir Kalau ceweknya jelek Bakri harus banyak alasan Buat pulang Mau operasi usus buntu Nenek Bakri pecah ketuban Rumah Bakri meledak Tapi Bakri sudah salah sangka Pas ketemu Taunya ceweknya cantik Tapi pas liat Bakri Ceweknya pamit Rumah aku meledak Nenek aku pecah ketuban Aku mau operasi usus buntu Sekian ya Bakri Adi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan Buat Bakri Bakri Yadi Bakri Yadi Gimana Degdegan gak Tampil di depan Bapak ibu polisi Takut ditangkep bang Karena Bakri Mukanya Mirip penjahat Kan emang iya Tapi Bakri Yadi Kapan Kamu katanya Mau ngajak aku nonton Oh Kebetulan Ntar minggu depan aja Oke Kalau kita kira dengar komentar Dari para dewan juri Silahkan Panji Bakri Yadi Boleh senyum gak Ini nanti takut loh Polisi-polisi loh Mereka merasa terancam Loh ngeliat mukamu Bakri Yadi Saya punya pertanyaan pertama nih Itu selimut rumah sakit Kenapa dipakai jadi baju Itu kayak Itu kayak Selimut rumah sakit loh itu Nanti-nanti Jangan-jangan gitu dong Ini tim saya loh nih Oh iya Jangan gitu Kalau udah kayak gitu kan Lepas dari ini udah Sudah subjektif Gak boleh gitu Penampilan loh pada itu Gak boleh gitu Sementara muka kayak gini aja Polisi-polisi ini Anu kok Apa Familiar kok Oh familiar Dia kan belum di coba Buka aja ininya nih Sekarang yang untuk naik motor ya Ini pake itu pak Aslinya kayak Ya kayak gitu Aslinya lebih parah Gue tuh Maksud gue tuh baik gitu loh Karena lu Baju kayak selimut rumah sakit Tampang kayak gitu Kayak gitu maksudnya Ya gak gue takutnya Kalau tampang kayak gitu Baju kayak selimut rumah sakit Mondar mandi di rumah sakit Nanti disangkat loh Ini kok keluar dari kamar mayat ini Eh Ayo masuk lagi Masuk lagi Gitu Disangkain koban tabrakan loh Gak juga Gak juga Dia kan gak pake Anu gak pake kapas disini Oh gak pake Kalau pake kapas emang mirip banget Padeh Kasian Padeh Mbak Kriyadi Mbak Kriyadi Nanti nih abis acara ini selesai nih Nih mereka pada pulang Terus mereka ngobrol Itu tadi Kenapa sih ngomongnya kayak gitu Gak tau aneh ya Mbak Kriyadi Gitu Tiba-tiba sumpahnya pas nilang gitu Selamat malam Apa kabar Nilang orang gitu Boleh liat SIM dan STNK Kok polisnya Mbak Kriyadi semua Sorry ya Emang kamu enak dijadiin bahan soalnya Oke Pertama-tama Secara keseluruhan Setnya sangat menyenangkan Katanya Semuanya juga Tuas Ngeliat Mbak Kriyadi Mungkin koreksi dari Saya cuman Dikasih tema Kan cybercrime ya Sebenernya Mbak Kriyadi tuh Baru bener-bener bahas tema tuh Dua menit kebelakang Awal-awalnya masih gak terlalu Bahkan di Dua menit kebelakang Masih agak muter-muter Dari tema Gak bener-bener disitu Tapi yang gak apa-apa kan saya ngerti Kalau temen-temen kan bisa ngegoogle Kalau Mbak Kriyadi kan gak bisa tadi katanya ya Pakai senyum Jangan senyum dong Orang senyum gak boleh gimana Iya gak Gue kan takut Takut Yaudah dari gue itu aja Bagus untuk hari ini Thank you Terima kasih Pak Ji Berikutnya silahkan Mas Agung Hercules Bentar dulu ya Aku ini kan Apa namanya Tamu undangan ya Jadi Biasanya aku gak ngerti ini Gimana cara menilai yang baik dan benar Seperti apa sih Sebenarnya kan lucu dan tidak lucu gitu aja Iya betul Betul Aduh jadinya Kalau singkatan aku tahu tuh Pak Kriyadi tuh Oh itu ada kepanjangannya Ada kepanjangannya Pak Kriyadi Eh jangan jorok nih Banyak polisi nih Lu kalau singkatan jorok-jorokmu lu biasanya Enggak Pak Kriyadi Pak Badan keringetan Lumayan dingin Badan keringetan Lumayan dingin Mayat ya Kriy Udah Udah itu Oh udah Pak Kriyadi Kepanjangannya itu Badan keringetan Lumayan dingin Iya kan Pak Kriyadi Dia pakai selimut rumah sakit Enggak Dia gak pernah keringetan Mas saya Apa itu Saya tahu benar Enggak Dia gak pernah keringetan Kamu gak pernah keringetan kan Bentar ini aku belum selesai lho Pak Giro Ini bagianku lho Saya komandannya Oh iya Oh iya Tapi gak apa-apa ini kan Siapa tahu nilainya bagus Dengerin dulu Jadi menurut aku tadi Urutan ceritanya keren banget Terus juga penampilanmu luar biasa Atraktif banget Kamu sampai gelundu-gelundu kesana Kesini itu keren banget lho Eh Kan disini disini dari tadi Dia bukan akrobat Lu berarti tadi itu apa yang Mondar-mandir kesitu itu Enggak liatin apa Enggak liatin apa Tadi ada kayak sekelebat Bayangan gitu waktu begitu dateng Gue cacat-cacat dulu Lho itu Bagus banget Itu Jin Temennya Bakriyadi Oh bilang dong Bang Bakriyadi selalu ditemanin Jin Pokoknya keren banget lah Udah Api Oke terima kasih Agung Pak D silahkan Pak D Iya Tapi aku bangga sama kamu Bangga banget Bagaimanapun juga kamu tim aku Keren Walaupun orang bilang Gelek Gak apa-apa Siapa yang bilang Gelek Pak D Walaupun Kan belum tentu Oh iya Walaupun Banyak ya Banyak ya Itu kan anak buahnya sendiri lho Lho justru itu kan gue bilang Walaupun orang pada bilang Jangan takut Aku tetap bilang Kamu Baik Bagus Keren Aku tanggung segala Aku tanggung segala kebohonganku Pokoknya jangan takut ya Jangan takut Orang lain takut sama kamu Ya Bakri Istilahnya kamu bisa baca Audiens Bahasa Inggris lagi nih Tadi gak ngerti Tau audiens Gak Gak tau ya Gak tau audiens Gak usah tau lah Terus Belum masuk punchline Tapi audiensnya udah pada ketawa Terus kamu Selesaikan punchline nya Dan kamu selesaikan dengan bagus Punchline nya juga dapet ketawa yang sama Jadi kayak ada double punchline Kayak gitu Keren banget Terus Masih keliatan rada grogi ya Ada beberapa kali Saya lihat tersendat Entah itu diksinya Entah itu Juga Harus mulai dari mana Bikin bridge Dari satu cerita ke cerita yang lain Itu masih ada ya Tapi Gak terlalu keliatan keren Terima kasih pada Indro Terima kasih pada Indro Setiap satu jam tujuh malam Hanya di Kompas TV Independen Terpercaya Let's make love Terima kasih tetap Terima kasih.